Setiap daerah biasanya memiliki tradisi tersendiri dalam mengadakan acara pernikahan. Salah satunya kebiasaan memberikan uang sumbangan kepada keluarga penyelenggara acara. Bahkan, sebagian orang menganggapnya sebagai investasi, yang mana apabila suatu hari mereka memiliki hajatan, maka mereka akan menerima sumbangan sejumlah yang telah mereka berikan. Seperti dalam video unggahan akun TikTok adjunoidi525 berikut. Lucunya, pihak keluarga mempelai dibuat ketar-ketir dengan jumlah sumbangan yang diberikan oleh salah satu tamu undangan. Pasalnya, tamu tersebut memberikan sumbangan dengan nominal tak terduga. Tampak dalam video, bapak-bapak panitia acara dibantu sejumlah orang menghitung uang tersebut. Setelah ditotal, ternyata uang itu mencapai 1 miliar 50 juta rupiah. Alhasil, pihak keluarga dan penyelenggara acara auto panik, mengingat jika nantinya mereka harus balas memberikan sumbangan sejumlah sekian. Sementara itu, banyak yang menyebut kejadian yang berlangsung di Madura tersebut sudah menjadi tradisi. Kerap kali pihak keluarga lain menyumbangkan uang pernikahan dengan jumlah fantastis. Video ini pun menjadi viral dan menuai reaksi warga net. Ada yang terkejut, ada pula yang mengaku itu adalah hal biasa di beberapa daerah.